selamat menikmati ini dosa kawan kembali lagi ke jalan raya selimangi ini adanya di onah mengikutnya rangkas bitung provinsi banten teman-teman ya sebelum mulai adun seluruh menurunkan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberikan rizkinya dilancarkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya jadi kita mau cuman nge-review warga burungnya dimana kios ini gak terlalu besar ya kiosnya cukup kecil lokasinya teman-teman pokoknya buat teman-teman yang mau kesini kalau mau naik kereta itu turun di stasiun rangkas bitung terus naik angkot warna merah itu jurusan onah teman-teman ya nah ini untuk penampakan kios yang mau kita review kita langsung coba masuk nanti ketemu sama-sama pemilik atau onah kios aja nih teman-teman Assalamualaikum padai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gimana padai kabarnya hari ini padai Alhamdulillah sehat hari ini ini dengan kios Palatun padai ya betul dari Palatun ini kan masih di bulan seawal padai ada yang diucapin buat teman-teman saya mengucapkan selamat dari raya di dunia mohon maaf lahir dan patin terus semoga teman-teman dan semua ini bisa diberi kesehatan dilancarkan segala usahanya amin amin yang kelai dalam paroka terus hari ini padai di kios Palatun ada stok burung apa aja padanya stok burung masih seperti biasa masih ada seperti biasa lah kayak kacer, kure, kai, cok jadi burung-burung jadi gitu padai ya iya burung jadi terus disini bisa melayani kirim-kirim padai bisa seperti biasa kirim-kirim oke terus kalau ada yang mau untuk pertama gimana tuh padahal bisa juga paling saling memantau siap yang penting sama-sama kesosokan padai ya oke langsung kita pantau aja harganya padai ya oke lanjut pertemang kita dari burung kecil dulu padai ya ini ada burung kolibri ninja ada damer ya ada damer ini burung udah mulai bunyi apa ya padahal ini wadah jamin seharian full isinya komplit oh biasa yang terdapat isinya apa aja itu sililin, kenari, terus lapetan penimah kompres lah jamin tapi jaminan jaminan ini kan pas lagi belum keluar materi ya pas lagi kurang kondisinya kurang-kurang materi kurang bongkar tapi jaminan emang udah ada materi seharian full oke harga jualnya padanya berapa nih jualnya murah full set 400 full set 400 ribu iya ini seharian juga masih bagus ya tangkar bagus ini jadi burung kecil tapi pemindannya cukup banyak padahal ya banyak yang kuat isinya iya buat ini biasanya buat jagoan murah batu jagoan murah batu atau mereka yang punya troto atau lapangan bisa iya ada masih ada lombahnya oh masih ada lombahnya ya masih masih oke terus buat ngisi kecuta hijau buat ngisi segala burung iya murah hijau jadi walaupun burung mesin tapi pemindannya cukup banyak ya banyak ini stok harinya ada baru-baru ini terbaru ini? nah tinggal satu oh jadi gak ada pilihan lain ya gak ada pilihan lain terus berikutnya lagi padahal ya ini ada burung kacer tapi dia ada hitam ya iya kacer jatin ini udah mulai bunyi cuma burung udah kacor sebenarnya burung jadi ini cuman kondisi lagi cuaca panas kali oh jadi bunyinya semaunya bunyinya semaunya kalau suatu bunyinya bunyinya mati amin sebenarnya harinya kacor kacin poster juga besar pada ya poster gede oke ini harganya berapa pada ini harga cukup 500 gurija full set ini jadi tapi biasanya kan disini kemarin-kemarin ada yang dada putih pada ini udah habis terjual terjual ini tinggal satu ekor dan hitam ya ini pun kemarin terakhir balik saya kesini dari hitam gak ada iya ini baru baru tapi harinya udah kacor ya kacor ini buat temen-temen dengan cuaca panas ke cuaca di hitam panas dengan asbest ini burja atau full set burja oke sekarang kita ke stok burung kapas tembak pada ya ini jadi salah satu jenis burung yang kayaknya buat temen-temen yang punya jagoan di kantangan itu kayaknya wajib punya ya wajib punya untuk masteran buat masteran ya ini ini gimana sepik burung ini pada kalau kapas tembak itu sebenarnya rajin biasanya mah udah gacor gitu gacor jam yang nubah burung jadi gitu oh cuma ini lagi gak mood bunyi kelihatannya bunyi tumben karena kan burung burung maksudnya gak kayak MP3 pada ya jadi pas di shoot kadang-kadang ya lagi gacor-gacor lagi ini pas diem gak mau pas cuaca lagi panas juga ya harganya berapa padanya harganya full set 700 full set 700 sangkar masih oke lah ya stok harinya ada berapa ekor pada tinggal satu lagi oh tinggal satu karena pade ini tiap minggu masih aktif gantang pada ya masih aktif jadi masteran-masteran seperti ini kayaknya udah tetap ada wajib banget ya tapi disini untuk lombong masih rame pada masih alhamdulillah seminggu itu masih ada empat kali empat kali gantangan dan pade itu main cuca hijau ataupun more patuh ya jadi masih rame di sekitar sini ya masih rame kalau di rangkas oke meliputi ke wilayah pandai kilang juga mungkin ya pandai kilang tangerang serang ya serang oke oke jadi biasanya pemain gantangan di daerah rameka sudah paham pade ya iya iya tahu semua senior disini pade ya betul betul bahkan di luar juga pada ketau pada tahu juga yang di cilago nanyer oke terus yang dari tadi bunyi terus pade agak baik lebihnya ada kutilang mutiara iya disini namanya apa sih kalau disini mah kutilang sutra kutilang sutra kurincang oh kurincang iya ini ternyata kalau udah gacor juga dia bisa buat pengganti lumayan buat masyarakat lumayan bagian panjang-panjang padahal ini bahannya kan murah pada ya murah buat masyarakat murah tapi kalau gak jadi ya lumayan ini maksudnya lumayannya sekarang berapa pada ini ini harga 200 200 ribu itu burja oh ya burja ini ada dua ada kelakunya oh tadinya ada dua jadi kalau bahan-bahan kan kadang ada yang menjual 35 ada yang 40 ada yang 50 ya 30 35 cuma kalau udah jadi udah gacor ya beda lagi ya kalau kan ada proses yang harus dibayar pada kalau nunggu waktu lama itu ya ini stok ada berapa meter pada 31 cuma sudah siap buat maskeran lah ya siap buat maskeran atau misalkan mau buat bunyi-bunyi literasi rumah ya udah enak bisa juga ya gak bakal gagal sekarang kita ke bagian luar pada ini ada beranjangan apa pada ini beranjangan lokal lokal atau parfa lah ya ini burung gimana sebenarnya pada ini burung mah baru belajar bunyi baru udah setengah ini sih maksudnya udah ngeriwik-ngeriwik itu udah ngeriwik atau udah wixar apa deh udah ngeriwik-ngeriwik cuman belum buka paru ngeplong gitu oke ini harganya berapa padahal ini harganya full set 400 full set 400 ini sangkar LB masih oke lah ya masih lumayan cuman udah didesain sangkar beranjangan pada ya tapi dia memang udah ngeriwiknya udah rajin udah rajin udah rajin ini jadi kalau ada yang memang maksudnya kita mampu nih belimpur HW ataupun mark van biar daripada ya nanti lebih cepet banget lebih cepet tinggal nerusin nerusin ya udah perawatan dan ini nangkrong di atas pun dia kayaknya ada anteng ini stock ada berbeker pada ya ada 2 panjang tapi harga sama harga beda lah kalau yang itu oh satu lagi beda satu lagi sama berapa itu pada itu mah 7,5 oh mas udah gacor tadinya ngurung gacor sekarang tau kurang abis mabung atau abis mabung tapi gak maksimal lagi kadangnya bunyinya semau nya oke mungkin lagi mau mau itu gak kenceng oh lagi mau diem mungkin sekarang lagi belum mau ya sekarang kita ke burung jalak ke bawah pade ini dari begitu saat pertama dateng langsung teriak-teriak pade iya cuman begitu disini kadang pas disut ya bunyi enggak ya tapi harinya emang udah gacor pade kalau jalak kebun ada kacor udah gacor harinya terus suara niru suara kuricang juga oh dia ngisi suara kutilang sutra yang tadi setara oke ini ngeliat ngeliat warna bulunya juga emang bulung gampan ya harganya berapa pada ini itu burja 150 burja 150 iya ini jadi gacor terus udah niru suara kuricang jadi misalkan mau buat saat pam diteras rumah udah pasti bunyi ini stok ada berapa ekor pade satu oh jadi gak ada pilihan lain ya gak ada pilihan lagi terus satu lagi pade ini jalak nias ya iya ini burung yang kayaknya di bahanan di pasaran udah gak ada padi ya jarang udah langkah jadi burung-burung udah jadi kalau yang ada ini karena burung ini kan asalnya dari daerah nias sana ya oke ini gede banget bodinya pada ya bodi gede hariannya gimana hariannya rajin udah rajin seperti waktu bulu karena kurang terawat kurang rawatan harganya berapa nih harga cukup 250 250 burja full set burja ini jadi mungkin kalau dibeli terus di rumah rawatan lebih maksimal kalau di rumah cocok sebalik disini panas oke jadi awannya juga disini kurang pas jadi mungkin dibeli di rumah dikondisikan kondisikan tetap buat satpam oke lah ya oke stok ada satu sekarang kita ke burung kacamata pada ya atau peci ya ini pertama bus Tommy ini lokalan Banten atau gimana sih lokalan Banten asli lokal Banten asli ini burung gimana kalau ini kan lagi mole burung itu sebelum saya beli sering ke lapangan tadinya jalan lapangan jalan lapangan karena dia mau kerja akhirnya berhenti main burung dijual ke saya terus waktu jalan lapangan berarti main doping dong padanya iya rawatan lebih bagus oke jemur terus makanannya juga yang bagus kalau disini disini sekarang asal pakai doping enggak pernah jem doping ini boleh pakai leopat kan harusnya kalau seenggakannya mau teribet pada ya harusnya mau teribet tapi ini udah pernah jalan lapangan pernah jalan lapangan harganya sekarang kondisi begini pada berapa nih karena di sini 2,5 full set full set 250 iya betul ini padahal tadi saya waktu dateng suaranya kenceng pada ya iya biasanya kenceng itu iya gak harus ngomong kalau dirawat lagi kayak seperti yang dulu pertama dulu lebih maksimal lagi maksimal adiknya Anteng iya jadi seenggak-ngakanya kasih purian nutriment syukur-syukur ada duit kasih doping dekstral minimal disini perawatan asal jadi burung ikuti padahal iya oke ya mungkin pemain kacamata udah paham lah padahal ya oke siap terus yang satu lagi padahal yang dikandang PCM ini kalau ini lagi cukup lumayan enak padahal ini harinya memang udah seperti ini tapi biasanya lebih kenceng lagi padahal kalau dikasih proto lebih kenceng lagi ini tapi ini gak pake doping ya gak pake emang gitu aja pake purnya pur laupat air biasa air biasa gak pake doping gak pake doping tapi burung ini kelihatannya udah jamin kacor lah tapi dia udah buka paru hariannya kan oke ini karena bahasanya rawatannya kurang lah ya bahasanya ngasih makannya ngasal harganya berawat itu full set dua setengah full set dua ratus empat puluh sakar masih bagus ya sakar bagus ini jadi kalau mungkin dibeliin pur nutribut terus dikasih dekstrolan misalkan lagi kayaknya lebih keluar-keluar lagi padahal kalau abunya masih seharian iya ini dari tadi juga gak berhenti-berhenti ya kalau ini aurri padahal ya ya aurri pokoknya full set dua setengah dua setengah full set oke ini mudah-mudahan ada yang lagi nyari peleci dan bisa ngerawatnya ngelanjutin nanti kayaknya lebih maksimal lagi jadi hari ini peleci ada dua ekor padahal dan sama-sama udah gacor terus yang dibawah padahal ini ada suca icu kalau ini dibilang gacor lagi bunyi gacor padahal tapi sebenarnya burung gimana ini burung sebenarnya pendurung lapangan karena kondisi kurang fit suaranya masih serat ini gak terlalu kenceng suaranya kalau soal isian ini sama jamin banyak banyak parahasiannya soalnya kurung udah numpuk di teman saya dapatnya belum lama ini baru sekitar 2 miliwan jadi ini udah sering prestasi pialanya numpuk di temannya Pak Waluyo karena Pak Waluyo dapat dari teman ini belum lama di sini belum lama karena kondisi dijual dijual harganya berapa harganya 15 1.500.000 full set itu dikasih bu sangkaran juga oke jadi mungkin buat teman-teman yang pengen mengkondisikan karena burung pialanya udah banyak padahal ya kondisi ya udah burung jamin jamin sudah banyak lagi panjang-panjang ini karena ini kayak lihatnya suaranya agak serak gak maksimal jadi ya sekarang dijualnya segini ya mungkin kalau di top performa lagi mungkin ada lagi kita buat mainan lagi jalan ini jalan lapangan belum ada lagi apa di rumah buat kemarin habis dari lapangan langsung bawa ke rumah ada dua itu masih aktif main ya aktif karena pokoknya Pak Wali ini tiap minggu masih aktif antara cuca icu ataupun murai murai batu ya tapi di rumah kabar peternakannya gimana pada masih lanjut alkandula ini murai produksi sekarang kita berlangit ke stok burung cuca hijau lagi kalau ini agak bondel maksudnya gimana burung gimana padel tadinya burung dari temen beli dari bahan tapi udah rawatan 4 bulan 5 bulanan temen beli dari bahan udah rawatan 4 bulan 5 bulan dijual kepadai ini lagi dorong ekor kira-kira sekarang mau dijual berapa jual 600 600 udah rawatan 4 bulan berarti burung udah mulai bunyi mulai lumayan mulai kali-kali ngeplok ini mungkin kalau ekor udah mentok udah mulus mulai rajin burja emang yang ini rawatan cuma satu ekor blacktail blacktail burung prestasian perawatan piaran lama ini berapa ada di rumah rumah harganya cukup murah 2,5 aja 2,5 kurja kurja tapi ini seandainya mau diganteng lagi boleh ditas langsung lapangan boleh pantul langsung lapangan lihat sudah terjangkuk terjangkuk isianya lihat ini 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 masih nahan soalnya lawannya gak mau bentak gak mau ngadu ini ya gak mau ngadu tapi udah serginya udah banyak ya udah banyak 2,5 betul soal bunyi ngadu silahkan tes pantul ke lapangan terus kalau yang ini masih gimana pada ini itu sebenarnya burung bunyi cuman belum pernah ke lapangan tapi ini masih agak mudah ya mudah harganya ini berapa cukup 1,5 1,5 full set oh full set ini dari temen dari temen tapi burung udah kacor ya jamin dikerodong bunyi tadi dikerodong ini nembak nembak terus gila dibuka yang namanya burung bukan mp3 pada ya punya 1,5 full set full set siap bukan berubahan oke pada ini untuk cukup pada ya oke saya mewakili teman-teman kecomannya pada harganya udah net atau masih nego udah pas harganet net oke karena tadi sebagian udah dikasih harga ya udah harga murah murial oke ini terima kasih banyak pada ya sama-sama mudah-mudahan Pak Dewaluyo semakin selalu sehat terus selalu rame pada ya amin mudah-mudahan tambah banyak pelanggan pada ya alhamdulillah oke teman-teman itu tadi kris warga burung di kios Pak Dewaluyo atau kios Palaton yang berada di Jalan Selimangi ngikutnya di Onak Rangkas Bitung Provinsi Banten sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal dikontak terima kasih banyak jangan lupa di subscribe bagaimana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh